Intro Membahas HP gaming tak pernah ada HP-nya Terlebih lagi banyak HP dengan prosesor gaming mumpuni yang rilis di pasaran Salah satunya adalah HP dengan Snapdragon 870 yang akan memberikan pengalaman gaming terbaik di kelasnya Prosesor Snapdragon 870 adalah sebuah paket lengkap yang sudah mendukung jaringan 5G Serta diperkali oleh fitur-fitur yang fokus pada kecepatan serta efisiensi daya yang cukup mumpuni Chipset ini menggunakan performa pembangkit tenaga konektivitas yang menampilkan sistem modem RF Snapdragon X55 5G dan subsistem Qualcomm Fast Connect 6800 Untuk mendukung kebutuhan tampilan grafisnya, Snapdragon 870 dipersenjatai dengan CPU-KR585 yang bekerja secara selaras dengan pengolah grafis Adreno 650 Dan berikut daftar 5 HP Snapdragon 870 terbaik 2021 rekomendasi dari Gadgetme Hadarnya Realme GT Neo 2 di Indonesia pada awal November 2021 menjadikan persaingan HP Snapdragon 870 di pasaran semakin ramai Terlebih lagi, HP Realme ini membawa spekulasi yang mumpuni untuk bersaing dengan para kompetitornya Sebut saja dirinya triple camera dengan kamera utama beresolusi 64MP Dengan lensa 6P yang didukung oleh kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Yang dapat mendukung aktivitas foto dan video dengan baik Realme GT Neo 2 dibekali dengan layar AMOLED berukuran 6,62 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz Sehingga sangat cocok digunakan untuk pengguna yang peduli dengan kualitas layar HP Terutama ketika bermain game berat Kebutuhan dayanya bukan menjadi masalah Realme GT Neo 2 Karena HP ini sudah mengusung baterai berkapasitas 5000 mAh yang dibekali dengan teknologi fast charging 65W Meluncur di bawah Di minggu ketiga bulan Agustus 2021 OPPO Reno 6 Pro 5G juga merupakan varian tertinggi dari jajaran HP Reno 6 series milik OPPO Hadir dengan berbagai keunggulan diantaranya RAM besar dan kamera beresolusi tinggi HP Snapdragon 870 ini hadir dengan membawa RAM 12GB dengan kapasitas penyimpanan internal 256GB Untuk mendukung performa sekaligus menjaga kinerja prosesornya berjalan dengan lancar tanpa hambatan Beralih ke kamera OPPO Reno 6 Pro 5G mengusung 4 kamera dengan konfigurasi kamera utama 50MP Ultrawide 16MP Telephoto 13MP Serta kamera makro 2MP Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri 32MP HP Oppo 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas cukup besar Yakni 4500 mAh Yang sudah mendukung pengisian daya cepat 65W Terima kasih telah menonton! Vivo juga meluncurkan HP Snapdragon 870 mereka ke pasar Indonesia Yakni X60 yang dibekali dengan kapasitas RAM besar 8GB dengan memori internal 128GB Untuk mendukung kinerja dari prosesornya Layar Vivo X60 yang berjenis AMOLED ini cukup luas 6,56 inci dan mampu menghasilkan tampilan dengan kualitas Full HD Plus Keseluruhan kualitas dari layar AMOLED tampaknya memang sudah tak perlu dilakukan lagi HP versi standar dari X60 series ini mengusung triple camera dengan konfigurasi kamera utama 48MP 13MP dan 13MP dengan kamera depan beresolusi 32MP Untuk mendukung kebutuhan daya, HP Snapdragon 870 keluaran Vivo ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh Yang mendukung pengisian daya cepat melalui teknologi Flash Charge 33W Keren beta yang terlihat berkata melalui klemah Keren jalan organisasi weapon dan turun kayu Leailing telinganya penting hingga membuat penuh игр Keren ini ahora dengan terangga kaya Jangan lupa seperti harinya dan membantu pertimbangkan potongan Jangan lupa untuk menggunakan potongan lelope Dan jalan saja lagi ya Tentu waktunya diberkaman Keren itu semua membantu pertumbuhan Bagian besar juga hubaga Dan tetap 크�elyik부�� pertama Haman yang diberkaman Jangan lupa seperti utama Masih dengan produsen asal Tiongkok, hadir rekomendasi HP Snapdragon 870 selanjutnya, yakni Poco F3, yang untuk merilisannya di Indonesia hadir dalam 2 varian dengan pilihan memori RAM 6x128GB dan 8x256GB. Poco F3 menawarkan tampilan terbaik berkat hadirnya layar Dynamic AMOLED Dot Display berukuran 6,67 inci yang mampu menghasilkan tampilan berkualitas Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 120Hz serta HDR10. Untuk kameranya, HP Snapdragon 870 ini juga dibekali dengan triple camera. Seperti rekomendasi sebelumnya, Poco F3 mengusung kamera utama 48MP, 8MP dan 5MP, dengan kamera depan 20MP untuk mendukung aktivitas selfie dan video call. Sementara untuk kapasitas baterai yang diusungnya, Poco F3 juga cukup besar, yakni 4520mAh dan baterai ini sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat 33W. Sementara untuk kapasitas baterai yang diusungnya, Poco F3 juga cukup besar, yakni 4520mAh dan baterai ini sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat 33W. Model tertinggi dari seri ini, seperti versi standarnya, Vivo X60 Pro juga mampu menghasilkan tampilan berkualitas Full HD+. Urusan pengambilan gambar diserahkan pada triple camera yang terdiri dari kamera utama 48MP, didukung oleh 2 kamera yang masing-masing beresolusi 13MP, serta kamera selfie dengan resolusi 32MP. Kapasitas baterai yang diusung oleh Vivo X60 Pro berdaya 4200mAh, baterai ini sudah mendukung pengisian daya cepat 33W. Kapasitas baterai yang diusung oleh Vivo X60 Pro berdaya 4200mAh, baterai ini sudah mendukung pengisian daya cepat 33W. Merekomuniskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, efesiensi daya yang diusung oleh Snapdragon 870 membuat baterai jauh lebih awet. Bisa dipakai selama seharian penuh hanya dengan sekali pengisian saja. Nah, semoga daftar rekomunisi HP Snapdragon 870 ini bisa membantu Anda untuk membuat keputusan. Jangan lupa selalu pilih yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.